Setelah melepas sabuk pengaman, kamu berdiri dan meregangkan kaki. Akhirnya, selesai juga penerbangan panjangmu. Mending ke toilet dululah buat cuci muka, tapi tiba-tiba tubuhmu terpental ke udara. Barang bawaan di dekatmu terus berterbangan. Ada apa nih? Saat ini, kamu berada di ketinggian 9.000 meter dan sedang mengalami penerbangan darurat. Tapi tiba-tiba semuanya jadi gelap. Pada awal tahun 2001, pesawat Boeing 747 Jumbo yang membawa lebih dari 400 orang lepas landas dari Bandara Internasional Haneda, Tokyo. Penerbangan ini berjalan normal sampai ke ketinggian 12.000 meter pada kecepatan stabil. Makanan mulai disajikan dan penumpang sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa saat sebelumnya, pesawat dari Busan, Korea Selatan, menuju Tokyo, Jepang, juga melalui prosedur yang sama. Pesawat ini lebih kecil dan cuma membawa 250-an penumpang. Ketinggiannya sekitar 11.000 meter. Kedua pesawat terbang di jalur yang sama. Selisih ketinggiannya cuma sekitar 600 meter dan akan berpapasan di atas pulau Honsu, Jepang. Jarak kedua pesawat sudah sangat dekat saat indikator antitabrakan di Boeing 747 mulai nyala. Sang pilot segera tahu, masalah besar sedang mengintai. Koordinasi pemandu lalu lintas udara menjadi salah satu aspek penting dalam penerbangan modern. Semua proses penerbangan harus dipantau agar pilot segera tahu kalau pesawatnya mengalami masalah. Dengan mengontrol lalu lintas udara, penerbangan menjadi teratur dan terbebas dari tabrakan. Tiap pesawat modern dilengkapi dengan monitor antitabrakan. Tapi sistem ini enggak dipakai agar pesawat mengalami tabrakan. Saat indikator antitabrakan pesawat menyala, petugas baru Hideki Hachitani, yang saat itu berumur 26 tahun, sedang mengamati kedua pesawat melalui radar di Menara Pengawas. Karena harus mengamati 10 penerbangan sekaligus, dia makin stres dan kewalahan. Sebetulnya, dia belum punya sertifikat untuk bisa bekerja sendiri tanpa pengawasan. Dia pun langsung mengambil tindakan untuk mengantisipasi potensi tabrakan. Caranya, dengan mengontak pesawat dari Busan yang berada di ketinggian 11.000 meter, dia perlu menginstruksikan sang pilot untuk menurunkan pesawatnya, sehingga jarak kedua pesawat enggak terlalu mepet. Tapi realisasinya sangat berlainan. Dia melakukan kesalahan fatal dengan salah mengontak pesawat. Hachitani malah menginstruksikan pilot Boeing 747 untuk menurunkan pesawatnya dari ketinggian 12.000 meter menjadi 11.000 meter. Akibatnya, kedua pesawat saling mendekat dengan kecepatan 800 km per jam di titik tabrakan. Hachitani mulai panik karena pesawat yang dari Busan belum juga turun. Dia segera menginstruksikan sang pilot untuk belok kanan, tapi dia enggak berhasil mengeksekusinya karena instruksi tersebut dikirim ke pesawat lain. Secara misterius, instruksi belok kanan ini enggak sampai di kedua pesawat. Komunikasi dari menara pengawas terputus, dan kedua pilot enggak tahu-menahu dengan bahaya yang mengintai. Saat melihat Hachitani kelabakan di depan panel kontrol, supervisernya segera mengambil alih. Dia mengontak pilot pesawat dari Busan agar terbang lebih tinggi. Tapi anehnya, instruksi ini malah diterima oleh pesawat yang saat itu enggak beroperasi. Kedua pilot pun mengabaikannya karena mereka enggak tahu pesan tersebut ditujukan ke mereka. Pilot Boeing memang tahu kalau di dekat pesawatnya ada pesawat lain. Tapi dia tetap tenang karena sudah mengandalkan pemandu lalu lintas udara. Kalau ada apa-apa, pasti dikasih tahu langsung kan? Padahal potensi tabrakan mengerikan sudah ada di depan mata. Dan para penumpang masih tetap santai-santai. Ada yang lagi ngemil, meregangkan kaki, dan ngantri ke kamar mandi. Semuanya enggak tahu kalau jalur penerbangan mereka juga sedang dilalui pesawat lain dari arah berlawanan. Keberuntungan masih berpihak pada 600 orang ini. Dengan pengalaman dan kredibilitasnya, sang pilot berhasil mengatasi situasi yang bikin merinding ini. Dari jendela kokpit, dia melihat objek yang seharusnya enggak pernah ada di hadapannya. Ternyata ada pesawat lain yang terus mendekat. Dengan tenang dan sigap, pilot Boeing memegang tuas kendali untuk menurunkan pesawat serendah mungkin. Selagi masih ada kesempatan, dalam sekejap posisinya sudah lebih rendah dari pesawat lain. Akhirnya, kedua pesawat ini bisa menerat dalam keadaan utuh. Dan sang pilot berhasil menyelamatkan lebih dari 600 jiwa. Meski begitu, sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Mereka enggak tahu-menahu kalau akan terjadi kecelakaan. Dan pastinya enggak memakai sabuk pengaman. Tahu-tahu, tubuh mereka sudah membentur kabin pesawat. Goncangan kuat di pesawat membuat mereka terpental ke langit-langit pesawat. Benda-benda yang gampang jatuh juga ikut peterbangan. Sebagian penumpang mungkin mengira kalau pesawat mereka sudah jatuh. Akibat insiden ini, tujuh penumpang dan dua kru pesawat mengalami luka parah. Dan sisanya luka ringan. Pilot akhirnya putar balik menuju Tokyo agar para korban segera mendapatkan perawatan. Berkat reaksi cepat dari tim medis, plus kelihayaan dari sang pilot, semua penumpang dan kru bisa selamat. Tiap kali naik pesawat, kamu melesat di udara dengan kecepatan 800 km per jam. Terkukung di dalam silinder logam yang rapuh. Tubuhmu dikupung oleh motor raksasa dan melambung setinggi 10 sampai 11 km di atas tanah. Kalau sampai pesawatnya kenapa-napa, kemungkinanmu untuk selamat sangatlah tipis. Saat mendarat di Deluk Hudson, para pilot memperlihatkan skill level dewa mereka dalam menghadapi situasi sulit. Pada tanggal 15 Januari 2009, penerbangan 1549 berangkat dari New York menuju North Carolina. Pesawatnya dipiloti oleh Chesley Schellenberger. Ia seorang mantan pilot jet yang beralih profesi menjadi pilot pesawat komersil sejak tahun 80-an. Cuaca saat itu sangat cerah. Penerbangan ini biasa mengangkut 155 penumpang. Tapi hari itu, ada hal yang nggak biasa terjadi. Saat mencapai ketinggian 900 meter, pesawat menabrak sekawanan angsa Kanada. Angsa ini menghantam badan pesawat dan ada yang nyangkut di kedua mesin pesawat. Saat tahu kalau kedua mesinnya nggak berfungsi, Schellenberger langsung menghubungi pemandu lalu lintas udara. Lalu mereka menginstruksikan agar dia mendarat lagi di bandara. Hah? Mana mungkin? Dua mesinnya aja udah mati. Di landasan pacu juga ada penghalang. Mana bisa mendarat dengan kondisi begini? Dia harus mengatasi situasi ini agar para awak dan penumpang bisa selamat. Tentu saat itu pesawatnya nggak bisa terbang di ketinggian normal. Jadi, dia perlu menurunkannya serendah mungkin. Sampai-sampai pesawatnya melintasi jembatan George Washington cuma pada ketinggian 270 meter. Situasinya memang sangat mengkhawatirkan. Schellenberger melihat sungai Hudson makin dekat saat pesawatnya melaju secepat 220 km per jam. Nggak ada pilihan lain selain mendarat di situ. Para petugas di menara pengawas terkaget-kaget mengetahui langkah beraninya. Tapi apa boleh buat? Para pilot terbiasa mendaratkan pesawatnya di landasan pacu, bukan di atas sungai. Nah, bisa kebayangkan sulitnya pendaratan di situasi ini kayak apa? Schellenberger perlu berpikir jernih agar bisa mendarat dengan mulus. Ekor pesawat harus bisa menyentuh air sebelum moncongnya. Kalau sampai kebalik, mesinnya akan makin rusak. Akhirnya, pesawat berhasil menyentuh air tanpa hancur. Momentumnya perlahan turun saat lajunya melambat di atas sungai. Dari kejauhan, pesawat ini kelihatan mirip kapal yang bergerak lambat. Tapi, kondisinya belum benar-benar aman. Karena tekanannya kuat, salah satu pintu belakang tiba-tiba terbuka dan merusak lambung pesawat. Air langsung masuk ke kabin. Dan penumpang perlu segera menuju slide evakuasi agar bisa keluar dari pesawat. Kapal feri penyelamat segera datang untuk mengevakuasi para penumpang yang terlunta-lunta. Mereka harus duduk di atas sayap pesawat dan slide evakuasi untuk menunggu bantuan. Meski nggak ada korban jiwa, mereka semua mengalami luka ringan. Kapten Schellenberger tercatat sebagai pilot yang paling mumpuni karena telah menyelamatkan banyak orang saat situasinya nggak mendukung. Bahkan sudah ada lho, film yang terinspirasi oleh aksi heroiknya.